Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kabar desa bersama saya Tata Setiawan, mantan kepala desa pertama di desa Sukamiskin, Kecamatan Buah Batu, Pemupaten Bandung. Sebuah desa pemekaran yang dimekarkan pada tanggal 14 Juli 1984 dari desa Cisaraten Kulon, Kecamatan Buah Batu, Pemupaten Bandung. Dan lurah pertama di Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Acamani, Kota Bandung. Sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kabupaten dan Kota yang diresmikan pada tanggal 1 April 1989. Pemirsa, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan riwayat tanah yang saat ini digunakan sarana pembinaan olahraga terpadu Provinsi Jawa Barat atau dikenal spot jabal di Arcamani, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Acamani, Kota Bandung. Pemirsa, berbicara tentang pertanahan kita mulai dari pelasiran atau rincikan. Untuk pertama kali, 5 tahun sejak diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada tahun 1950, Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direkturat Jenderal Pajat yang dilaksanakan oleh kantor dinas luar atau KDL, Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah tanah air Indonesia melaksanakan pelasiran atau rincikan. Kegiatannya, pendataan secara langsung objek dan subjek tanah yang disaksikan oleh para pemilik tanah yang berbatasan dan diketahui oleh Kerti, Terwe, dan Desa. Pemirsa, hasil pelasiran berupa Kota Desa, Kuku Tanah, dan DHKP atau Daftar Himbunan Kena Pajat. Ketiga-tiganya, diserahkan kepada desa-desa di seluruh wilayah tanah air Indonesia untuk dijadikan pedoman bagi pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat. Pemirsa, di Desa Cisatan Tengkulon, Kecamatan Bua Batu, Kabupaten Bandung, terdapat sebidang tanah negara bebas seluas 100 hektare lebih kemudian dimohon oleh Bupati Bandung untuk dijadikan tanah hak pakai desa Cisatan Tengkulon, tanah hak pakai desa Cisatan Tengkulon, dan tanah hak pakai desa Cipangokolan. Ketiga-tiganya, termasuk wilayah Kecamatan Bua Batu, Kabupaten Bandung. Pemirsa, permohonan tersebut disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui keresidenan Priangan Timur di Jawa Barat. Keresidenan Priangan Timur di Jawa Barat pada tanggal 30 April 1951 atas nama Gubernur Provinsi Jawa Barat menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan Tanah Negara Bebas yang berlokasi di Desa Cisaran Tengkulon, Kecamatan Bua Batu, Kabupaten Bandung, diserahkan kepada Desa Cisaran Tengkulon, Desa Cisaran Tengkulon, dan Desa Cipangokolan untuk dijadikan Tanah Hak Pakai Desanya. Oleh karena itu sejak tanggal 30 April 1951 Tanah Negara Bebas yang berlokasi di Desa Cisaran Tengkulon seluas 100 hektare lebih beralih status menjadi Tanah Hak Pakai Desa Cisaran Tengkulon Tanah Hak Pakai Desa Cisaran Tengkulon dan Tanah Hak Pakai Desa Cipangokolan Kecamatan Bua Batu, Kabupaten Bandung. Pemirsa, pada tanggal 20 Februari 1973 Bupati Bandung mengambil alih penguasaan Tanah Hak Pakai Desa Cisaran Tengkulon Tanah Hak Pakai Desa Cisaran Tengkulon dan Tanah Hak Pakai Desa Cipangokolan yang penelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga yaitu Bandung Rekreasi Sental seluas 80 hektare kemudian kemudian ketika dalam penguasaan pemerintah daerah Kabupaten Bandung pada tanggal 21 Agustus 1978 Gubernur Provinsi Jawa Barat Menerbitkan Surat Keputusan Tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Hak Pakai Desa Di Desa Cisaran Tengkulon Seluas 3,9 Hektare Dilepas kepada 175 Kepala Keluarga Warga Desa Cisaran Tengkulon Kecamatan Gua Batu Kabupaten Bandung Pelepasan Tanah Hak Pakai Desa ini tidak ada tanah penggantinya Pemirsa pada tahun 1980 terjadi peristiwa 3 peristiwa antara lain peristiwa pertama Bupati Bandung memberikan adendum kepada PT BRC dengan luas tanah 50,52 hektare peristiwa kedua Desa Cisaran Tengkulon Desa Cisaran Tengkulon dan Desa Cipapokolan Mengusulkan Pelepasan Tanah Hak Pakai Desa kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui Bupati Kabupaten Bandung Dalam Keputusan Desanya Yang pertama Mengusulkan Pelepasan Tanah Hak Pakai Desa Yang berlokasi di Desa Cisaran Tengkulon Yang kedua Mengusulkan Pembebasan Pembebasan Tanah Penduduk Yang Berlokasi Di Kelurahan Cisaran Tengkidul Kecamatan Gede Bage Kota Bandung Dahulu sebelum dilakukan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten dan Kota Bandung Kelurahan Cisaran Tengkidul Berstatus Tad Desa Dan Termasuk Wilayah Kecamatan Buah Batu Merupakan Sebuah Desa Pemekaran Yang Dimekarkan Dari Desa Cisaran Tengkulon Tanah Pengganti Kedua Melokasi Di Kecamatan Bojong Soan Dahulu Sebelum Diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten dan Kota Bandung Berstatus Desa Termasuk Wilayah Kecamatan Buah Batu Kabupaten Bandung Merupakan Sebuah Desa Pemekaran Yang Dimekarkan Dari Desa Cisaran Wetan Kecamatan Buah Batu Kabupaten Bandung Pemerintah Pada Tahun Yang Sama Yaitu Peristiwa Ketiga Desa Cisaran Tempulon Desa Cisaran Temwetan Desa Cipang Kulang Melaksanakan Pelepasan Tanah Apat Desa Kepada Pihak Ketiga Yang Belokasi Di Kelurahan Sukamisgin Kecamatan Acamani Kota Bandung Yang Saat Ini Dikenal Dengan Perumahan Asaman Endah Dahulu Sebelum Dibelakukan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Kota Bandung Termasuk Desa Cisaran Temwetan Eklon Kecamatan Buah Batu Kabupaten Bandung Pemirsa Pemirsa Disamping Melakukan Pelepasan Tanah Hak Pakai Desa Juga Melaksanakan Pembebasan Tanah Lirik Penduduk Yang Berlokasi Di Kelurahan Disaran Terkidul Dan Di Desa Tegaluar Kecamatan Bojongsuang Kabupaten Bandung Untuk Dijadikan Pengganti Tanah Hak Pakai Desa Yang Dilepas Di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Acamanit Kota Bandung Pemirsa Pada Tahun 1982 Menurut Data Administratif Yang ada Di Desa Cisat Tegulon Terdapat Kelepasan Tanah Kedesa Pelepasan Tanah Hak Kedesa Namun Statusnya Dari Status Tanah Negara Bebas Sehingga Dimohon Tidak Kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat Tapi Kepada Kepala Kantor Pertanahan Nilayah Provinsi Jawa Barat Melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Yang Lokasinya Saat ini Terkenal Dengan Ampun Neglasari Atau RW 6 Neglasari Telurahan Suka Miskin Kejamatan Akjaman Kota Bandung Pemirsa Pada Tahun 1983 Gubernur Provinsi Jawa Barat Menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Pembagian Tanah Pak Pak Kedesa Baik Bagi Desa Cisaran Tenggulon Desa Cisaran Tenggwetan Desa Cisaran Terkidur Desa Tegaluar Dan Desa Cipapokolan Kecamatan Gua Batu Kabupaten Bandung Yang Lokasi Tanahnya Di Kelurahan Tenggulon Cisaran Tenggul Kecamatan Gede Bage Kota Bandung Dan Di Tegaluar Kecamatan Bunyongsoang Kabupaten Bandung Namun Surat Keputusan Tahun 1983 Yang Sehadusnya Sama Dengan Surat Keputusan Gubernur Tahun 1980 Tentang Persetujuan Kelepasan Tanah Hak Pakai Desa Ternyata Ternap Terdapat Bidang Tanah Yang Tidak Diusulkan Sebagaimana Tercantum Di dalam Keputusan Desanya Tidak Juga Termasuk Di dalam Berita Acara Dan Tidak Juga Termasuk Di dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 1900 1980 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak Dan Persetujuan Pembebasan Tanah Mil Penduduk Yang Akan Dijadikan Pengganti Tanah Hak Pakai Desa Tidak Pula Dibebaskan Akan Tetapi Di dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 1983 Tentang Penetapan Pembagian Tanah Hak Pakai Desa Tercantum Seperti Tanah Haji Abbas Tarhil Yang Belokasi Di Desa Cipadu Kecamatan Kecamatan Ujung Burung Kabupaten Bandung Dan Tanah Atas Nama Haji Karsen Dan Belokasi Di Desa Cibiru Kecamatan Ujung Burung Kabupaten Bandung Yang Terakhir Tanah Atas Nama Haji Sudri Yang Berlokasi Di Desa Cilenyi Pulon Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung Ketiga-tiganya Tidak Diusulkan Tidak Dibabaskan Akan Tetapi Tercantum Di dalam SK Tersebut Sehingga Sejak Terbit Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 1983 Hasil Panennya Dipungut oleh Desa Desanya Pemilik Tanah Mengajukan Keberatan Kepada Desa Cisaran Nenggulon Kepada Kecamatan Dua Batu Dan Kepada Pemda Kabupaten Bandung Sejak Sejak Hasil Panennya Dipungut Oleh Desa Yaitu Sejak Tahun 1984 Kemudian Pada Tahun 1984 1984 Tepatnya Pada Tanggal 14 Juli 1984 Desa Cisaran Nenggulon Dimekarkan Menjadi Dua Desa Yaitu Desa Cisaran Nenggulon Dan Desa Sukamiskin Tanah Desa Atau Tanah Hak Pake Desa Cisaran Nenggulon Tanah Hak Pake Desa Cisaran Nenggulon Tanah Hak Pake Desa Cipangokolan Kedalam Pukul Tanah Yang Ada Di Desa Sukamiskin Seluas 49,829 Hektare Kemudian Pada Tanggal 2 Oktober 1985 Pemda Kabupaten Bandung Melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Melaksanakan Penukuran Tanah Hak Pake Desa Yang Berlokasi Di Desa Sukamiskin Kejamatan Buah Batu Kabupaten Bandung Hasil Ukur Seluas 67 125 Hektare Terdapat Kelebihan Seluas 17 Hektare Yang Tercatat Di Dalam Buku Tanah 49,829 Hektare Sedangkan Hasil Ukur 67,125 Hektare Kelebihan Tanah Dipertanyakan Bahkan Sejak Tahun 1980 Oleh warga Desa Sukamiskin Namun Sampai Dengan Tanggal 18 Januari 19 2022 Masih Belum Ada Penyelesaian Pemirsa Tahun 1986 Tepatnya Pada tanggal 19 Februari 1986 Saya Dilantik Sebagai Kepala Desa Pertama Di Desa Sukamiskin Kecamatan Wabatu Kabupaten Bandung Kemudian Pada Tahun 1988 Gubernur Provinsi Jawa Barat Menerbitkan Surat Keputusan Tentang Aset Desa Desa Yang Terkena Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Dan Kota Bandung Yang Direskikan Pada tanggal 1 April 1989 Di dalam Surat Keputusan Tersebut Ditegaskan Bagi Tanah Tanah Kosong Baik Yang Berada Di Wilayah Keluasan Kota Bandung Maupun Yang Berada Di Wilayah Kabupaten Bandung Diberikan Kepada Kabupaten Bandung Untuk Memperkok Desa Desa Yang Terkena PP 16 Tahun 1987 Yang Berada Di wilayah Kabupaten Bandung Pemirsa Pada Tanggal 20 Tanggal Nya Dupa Bulannya September 1992 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Mendaptarkan Tanah Kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung Maka terbitlah Sertifikat Nomor Satu Jaring Kelurahan Sukamiskin Tanggal 23 September 1992 Atas Nama Pemda Provinsi Jawa Barat Jadi Sertifikatnya Sertifikat Hak Munapakei Atas Nama Pemda Provinsi Jawa Barat Nomor Satu Garing Kelurahan Sukamiskin Tanggal 23 September 1992 Kemudian Pada Tanggal 2 Desember 1999 Terjad Dengan Terjadinya Perubahan Dari Order Baru Ke Reformasi Dengan Berdasar Kepada Surat Keputusan Presiden Tahun 1951 Dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1988 Tentang Pengaturan Aset Desa-Desa Yang Terkena Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Dan Kota Bandung Bupati Dan TPR D Kabupaten Bandung Serta Elemen Masyarakat Mempertanyakan Tanah Yang Digunakan Seperti Diabar Kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat Pertanyaan Melalui Media Cetak Secara Terbuka Dan ini Gayu Bersambut Kemudian Provinsi Menjawab Pemda Kabupaten Bertanya Terus Hampir Setiap hari Direlis Kemudian Permasalahan Itu Walaupun Sempat Berhenti Sampai Dengan Saat ini Tanggal 18 Januari 2022 Namun Belum Diketahui Didengar Dan Diketahui Bagaimana Proses Penyelesaian Permasalahan Tanah Ini Antara Pemda Provinsi Jawa Barat Dengan Pemda Kabupaten Bandung Karena Di dalam Terkait Masalah Lain Antara Lain Yang Pertama Dengan Adanya Seperti Yang Diulahkan Tadi Yang Terkait Dengan Status Tanah Status Tanah Kemudian Yang Kedua Mengenai Luas Tanah Di Buku Tanah Ada 49,829 Hektare Sedangkan Kenyataannya Sesuai dengan Hasil ukur 585 Seruas 67,125 Hektare Yang Dua Yang Ketiga Perlepasan Tanah Apak Desa Yang Saat ini Dikenal dengan Perumahan Acaman Endah Di dalam Surat Keputusan Bunur Tentang Penutapan Pembagian Tanah Apak Desa Terdapat Tanah Milik Penduduk Yang Tidak Diusulkan Tidak Dibabaskan Sebagaimana Data Baik Dari Mulai Keputusan Desa Berita Acara Yang Dibuat Tim Dari Kabupaten Bandung Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Tentang Persetujuan Tidak Tercantum Sedangkan Di dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 1983 Tentang Penetapan Pembagian Tanah Apak Desa Tercatum Sehingga Sejak Tahun 1984 Sampai Dengan Tanggal 18 Januari 2022 2022 Dari Mulai Pemilik Sampai Ahri Waris Pemilik Karena Pemiliknya Telah meninggal Masih Menunggu Penyelesaian Apabila Dapat Diperlihatkan Menurut Keterangan Ahri Waris Tentang Tentang Peralihan Haknya Dari Keluarga Kepada Siapapun Termasuk Kepada Pemerintah Maka Ahri Waris Akan Berhenti Untuk Menunggu Mengembalikan Harta Peninggalannya Kemudian Yang Keempat Pengamanan Tanah Hapak Desa Yang Dibebaskan Sebagai Pengganti Tanah Hapak Desa Yang Dilepas Berlokasi Di Kelurahan Cisaran Tengkidul Kecamatan Gedebake Kota Bandung Lebih Kurang Sekitar 7 Atau 8 Hektare Apabila Tanah Mengganti Ini Hilang Dihawatirkan Tanah Tanah Yang Digunakan Yang Digunakan Perumahan Pemukiman Penduduk Di Kelurahan Suka Miskin Kecamatan Acamanik Menjadi Permasalahan Karena Perlepasan Tanah Hapak Desa Tidak Ada Tanah Pengganti Padahal Menurut Dokumen Yang Berada Di Pihak Ketiga Dalam hal ini Kecamatan Dihawat Dimiliki Data Yang Cukup Tentang Perlepasan Tanah Hak Pakai Desa Maupun Tanah Melih Penduduk Yang Dibabaskan Untuk Mengganti Tanah Hak Pakai Desa Yang Keempat Yang Terakhir Yang Kelima Bagaimanapun Sebagai Warga Masyarakat Warga Negara Republik Indonesia Lokis Siapapun Terut Serta Memikirkan Untuk Mengamankan Aset Pemerintah Seperti Contohnya Tanah Yang Dulu Digunakan 8 Golok Arcamani Yang Saat Ini Dikuasai Oleh PT Dago Bakal Sejak Tanggal 1 April 1989 Hingga Tanggal 18 Januari 2022 Tidak Ada Kegiatan Kegiatan Atau Aktifitas Apapun Sehingga Terkesan Tanah Tersebut Diterlantarkan Memang Si ada Itu juga Kegiatan Hanya Bersih-bersih Tidak Menyeluruh Tapi Ya Namanya Tenaga Tenaga Satu Dua Orang Tidak Banyak Tapi Dianggap Bahwa tanah Tersebut Menjadi Tidak Produktif Masyarakat Berkesempatan Mempertanyakan Saking Merasa Memeriki Mempertanyakan Dan Tidak Memperoleh Jawaban Yang dapat Memaskan Mudah-mudahan Melalui Informasi Ini Bapak Gubernur Terutama Dapat Mempertimbangkan Agar Tanah Seperti Ini Menjadi Produktif Jadi Sumber Pendapatan Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Barat Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Informasi Tidak Mencukupi Setiap Saat Saya bersedia Untuk Menerima Berbagai Permintaan Keterangan Namun Mohon Maaf Apabila Tidak Didukung Oleh Dokumen Yang Sah Siapapun Saya Akan Menolak Untuk Memberikan Keterangan Terima kasih Sekali lagi Semoga Bermanfaat Terima